Pertama, yang ingin kami utarakan adalah pertemuan ini hanyalah adalah ingin bersilaprohni dengan ibu-ibu para korban, dan juga sekaligus dengan saudara-saudara dari wartawan agar kita semua bisa tetap dalam satu keluarga dan satu dengan ikatan. Dan juga hari ini kebetulan, cucu saya, Duh, bisa hadir. Terima kasih, Duh, yang dia punya waktu dengan kami untuk bisa mandi episode ini. Yang kedua, yang ingin kami utarakan juga, yaitu berita, meluruskan berita di luar, Yang kami dengar bahwa selama ada nidang tahanan, sudah tidak memberikan bantuan pada keluarga, ibu-ibu korban. Kami sangat miris dengan kita, Duh, dengan itu kami mengadakan jumpa pers ini untuk meluruskan agar tidak terjadi fitnah. Kalau sampai terjadi fitnah kita semua yang berdosa, untuk itu sekali lagi kami ingin meluruskan Bahwa itu semua tidak benar. Saya, ibu Ahmad Dhani, bersaksi dan tahu pasti bahwa ayah Abdul Khadil Jalani, selama ini sampai ketik ini pun tidak pernah melalekan kewajiban dia membantu korban. Untuk itu saya bersyukur sekali, Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar kepada kami sekeluarga, sehingga semua yang kami lakukan bisa dengan baik dijalankan. Sekalipun saat ini, anak saya, Ahmad Dhani, berada di dalam tahanan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dan clear semua, tidak ada berita-berita seperti yang lain. Untuk selanjutnya, saya mohon kita bisa berdoa bersama untuk anak Dhani, anak saya, yang nanti dipimpin menurut Ibu Adi, agar anak saya segera bisa selesai dengan segala masalahnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Yang mana pada hari ini kami undang untuk bersyukur lagi dengan keluarga Bapak Ahmad Dhani, yang tujuannya adalah memfabrikasikan yang mana berita-berita di media itu bohong. Dan ternyata, Alhamdulillah, sampai detik ini pun, santunan dari Bapak luar dan Bapak Ahmad Dhani, Alhamdulillah yang lancar seperti biasa. Dan mari lah, saya mewakili dari keluarga korban, kita mendoakan Bapak Ahmad Dhani dan seluruh keluarga, mudah-mudahan Bapak Ahmad Dhani di sana dipandangkan umurnya, disehatkan badan dan rohani, disehatkan jasmani dan rohani ini. Keluarga dari Rupiah Sa'afal, yang punya satu, dua, tujuh tahun, sekarang juga di Bobo. Masih ke sekolah? Masih ke sekolah? Ke sekolah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masa tidak? Selamat tinggal, ke sekolah, ya. Ke sekolah, ya. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali banyaknya kepada korban-korban yang masih mengucapkan waktu untuk datang ke sini. Dan tentu terima kasih juga untuk ayah saya yang sudah melaksanakan kewajibannya. Dan yang terakhir, saya ingin meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan saya yang memang luar gandali, tapi tetap saja itu mungkin kesalahan saya. Dan Alhamdulillah, saya juga mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Jadi, saya harap silaturahni tidak berhenti di sini. Dan tolong maafkan saya, karena memang kesalahan saya, saya akui. Jadi, terima kasih dan tolong maafkan saya. Maafkan saya. Terima kasih. Sama-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Terima kasih. Terima kasih.